Golok bintang tujuh jelit dua. Dan di ini waktulah terdengar satu suara halus yang berkata. Hek Tiantong, kau di sini menghina seorang anak kecil? Apa kau tidak takut membuat malu dan merusak nama suhu umum? Hek Tiantong cepat membalikan kepala dan di mulut goa dilihatnya seorang nenek yang berambut ubanan, dengan mukanya yang keriputan dan keputih-putihan, matanya yang welas asih memandangnya dengan pandangan tajam. Bagaikan menemukan iblis jahat, kakinya Hek Tiantong menjadi gemetaran, ia berlutut dan berkata perlahan. Ciam Pua, Ciam Pua. Suhu yang pernah. Si nenek tua terlihat memandang ke arah Siau Beng dan berkata. Anak, orang inikah yang menghinamu? Melihat wajah mukanya si nenek tua yang welas asih, lagu suaranya yang lemah lembut, hati Siau Beng menjadi tertarik. Tentu saja Siau Beng akan tertarik, jika ia tidak tahu belakangnya si nenek dan hanya melihat wajah dan katanja saja, siapapun akan menjadi suka dan tertarik. Apalagi Siau Beng yang masih belum ada pengalaman sama sekali. Rasa sukanya terhadap nenek tua ubanan ini ada terlebih besar dari kepada Choa Tai Kiong yang pernah menanjakan asal-usul dan namanya. Maka dengan memanggutkan kepala ia berkata. Betul. Orang ini jahat sekali. Si nenek tua memanggutkan kepala. Katamu betul, ia berkata. Waktu itu Hek Tiantong sudah bertambah gemetaran, terputus-putus masih terdengar ia berkata. Ciampual, Ciampual. Suhu pernah mengadakan perjanjian. Si nenek tua hanya tertawa, tidak terlihat ia menggunakan care apa, tahu Hek Tiantong sudah rubuh kelecetan dan mati di itu saat juga. Siau Beng yang melihat Hek Tiantong Plesong ketakutan dan mati sudah dapat memastikan bahwa nenek tua ini mempunjai ilmu kepandayan yang sangat tinggi sehingga membuat orang takut seperti ini, dipandangnya terus dan terdengar si nenek berkata. Anak, orang ini telah mati terkena tubrukanmu tadi. Siau Beng bengong. Mana mungkin tubrukannya tadi yang mematikan? Tapi kenjataan memang demikian, maka ia pun terdiam. Si nenek tua sudah mengulurkan tangannya menarik Siau Beng ke dalam pelukannya dan berkata. Anak, suhu dari si muka hitam ini adalah perkut Sinkun yang ternama, kepandayan Japun tinggi luar biasa. Jika ia tahu kau telah membunuh mati muridnya, sudah pasti ia akan marah dan mencarimu kemana-mana. Marilah kita lari dengan segera. Tentang ilmu kepandayannya si muka hitam Hek Tiantong, Siau Beng telah dapat menjaksikan dengan mati sendiri, maka mendengar orang masih mempunjai seorang guru yang sudah dapat dipastikan mempunjai ilmu lebih tinggi. Tapi, hatinya Siau Beng bertambah kalut dan takut, maka ia membiarkan tangan Jaya dituntun oleh si nenek tua dan berjalan meninggalkan goa. Karena sangat terburu-buru, maka Siau sama dengan Beng sampai melupakan baju luar Nja yang menjadi peninggalan ibunya dan di baju luar inilah tercatat tentang asal-usulnya yang sangat mengenaskan. Kini ia sedang mengikuti si nenek tua berliku-liku mengitari beberapa goa rahasia dan akhirnya tiba di satu jalan lorong yang buntu. Di sini terlihat si nenek tua mencaibut satu pohon tua dan terdengar suara krek-reknya alat rahasia, di depan mereka kini timbul satu jalanan baru. Siau Beng menunjukkan rasa herannya, maka dengan tertawa si nenek tua berkata, Anak, janganlah kau menjadi heran, masih banyak kejadian lagi yang terlebih dari ini. Di zaman dahulu, lembah ini adalah tempat yang sering dijadikan medan pertempuran dan rahasia goa di ini tempat adalah bikinan tentara Mongol. Turun-temurun sehingga kini, kecuali kau dan aku, mungkin sudah tidak ada orang tahu lagi. Kau lihat, pohon itu apa pohon betul, yang hidup di situ. Siau Beng menggojang-gojangkan pohon yang ditunjuk dan terdengar suara kerenceng-kerenceng yang jaring, terjata pohon itu hanya berupa pohon besi bikinan manusia. Maka dengan adanya si nenek tua yang mengetahui seluk-beluknya jalan keluar ini, dengan tidak melalui mulut lembah patah tulau yang masih dijaga oleh orangnya Coatai Kiong, mereka meninggalkan tempat itu. Apa mau sekeluarnya dari dasar lembah? Siau Beng merasakan hawa dingin yang menjerang badan, dengan tidak terasa ia menggigil kedinginan. Si nenek tua memandang ke arahnya, terkilas satu senjuman dan berkata, Anak, aku mempunjai satu care untuk membuat kau tidak merasakan hawa dingin. Maukah kau mendengar kataku? Si anak yang sudah dibuat jinak memanggutkan kepala. NG, sebutkanlah. Si nenek tua mengajaknya ke salah satu batu besar dan menjuruh ia duduk bersila, kemudian mengulurkan tangannya yang ditempelkan di bebokong orang berkata, Sebentar, bila kau merasakan ada satu aliran yang ingin menerobos keluar badan, janganlah kau menggunakan tenaga untuk menekannya, biarkan hawa aliran ini berkumpul di jalan darah tantianmu. Tidak lupa ia memberikan beberapa patah teori yang diingat oleh Xiaobeng dengan cepat. Betul, tidak lama kemudian, Xiaobeng sudah merasakan ada satu tenaga besar yang mau menjebol badannya lari keluar, maka diikutinya care yang telah diberikan, maka tenaga besar ini sudah dapat dituntun ke arah tantian, tidak lama terasa otaknya menjadi jernih, kini apapun sudah tidak terdengar dan tidak terlihat lagi olehnya, bagaikan seorang yang bersemedi, terasa satu kesenangan yang terhingga. Sampai di sini, mungkin ada beberapa pembaca yang tidak mengerti. Maka untuk jelasnya, perlulah sekedar menceritakan tentang Xiaobeng ini. Ternyata, ibu dari anak ini telah memberi makan kepadanya Qianlian Soat Som yang menjadi salah satu pusaka Kunlunpei, maka secara otomatis, latihan tenaga dalamnya Xiaobeng telah bertambah menjadi 10 tahun lebih, inilah sebabnya mengapa muka hitam Hek Tiantong tidak dapat melukainya. Tentang asal usulnya Nenek Tua juga bukan asal usul biasa, sebetulnya, sewaktu Tui Kiai sekalian mengacau Desem Kiong San Cheung, ia telah berada di sana juga, disaksikan bagaimana pertarungan kalut di antara mereka, tapi karena di sana ada si pengemis tua yang diseganinya, maka ia tidak berani muncul dengan secara terang. Disaksikannya bagaimana Hek Tiantong membawa lari anak kecil ini dan bagaimana akhirnya jatuh ke dalam lembah patah tulang. Diam ia dari matan jasi pengemis tua dengan gadis kecilnya, ia memutari beberapa gunung dan akhirnya dapat masuk ke dasar lembah patah tulang melalui jalan rahasia. Tidak sukar diduga bahwa maksud tujuannya Nenek Tua ini pun menjangkut kitab pusaka Kunlun Sin Siai juga, tapi ia menggunakan care lain daripada yang lain dan akhirnya berhasil membawa Xiaobeng keluar lembah. Ia menggunakan wajahnya yang pandai membuat sikap welas asih dan dengan sikap secara halus sedang berusaha mengorek keterangan tentang tempat penjimpannya Kunlun Sin Siai. Orang yang mempunjai latihan ilmu silat memang lebih mudah menahan hawa dingin atau panas, maka dua jam kemudian, Xiaobeng merasakan badan dia menjadi hangat dan tidak merasakan dingin udara lagi, dengan membuka sepasang matanya ia berkata, Lopopo, aku sudah tidak merasakan hawa dingin lagi. Lopopo berarti Nenek Tua yang menjadi panggilan Xiaobeng kepada penolongnya, membuat si Nenek tertawa puas, sambil tertawa terdengar ia berkata, Apa artinya baru merasakan tidak dingin lagi? Di perkampungan Sam Kiong San Sun kau pernah melihat beberapa orang, bukan? Di antara mereka itu, tidak ada satu yang tidak berkepandaian tinggi. Dipandangnya si anak sebentar, melihat reaksi balikannya, maka setelah melihat Xiaobeng memanggut-manggutkan kepala, baru ia berkata lagi, Jika kau mau ikut pulang ke rumahku, di dalam waktu lima tahun saja, aku dapat membuat kau terlebih pandai dari mereka. Hatinya si anak kecil menjadi senang, dengan berjingkrak ia berkata, Betul? Aku mau. Lopopo, kau sangat baik sekali, siapakah namamu? Si Nenek Tua yang pernah melihat bagaimana anak kecil ini melarikan diri dari pelukannya Choa Taikyong gara ditanjai nama dan asal-usulnya saja, sudah tahu akan pantangan orang, maka ia yang pandai mengambil hati sudah berkata sambil menepuk pundaknya Xiaobeng. Anak, kau tidak usah menanjakan namaku, aku pun tidak usah menanjakan namamu. Kau memanggil aku Lopopo, aku memanggilmu anak. Apakah setuju? Kata yang semacam inilah yang dimaui dan dicocoki oleh Xiaobeng, maka dengan hati lega ia berkata, Baik, tentu saja aku setuju. Di dalam hatinya si Nenek Tua tertawa, maka berdua mereka mengambil arah utara melanjutkan perjalanannya. Satu bulan kemudian, di depan mereka sudah terbentang satu telaga yang luas, samar di tengah telaga ini terlihat bajangannya satu pulau. Dengan menunjuk ke arah sana si Nenek Tua berkata, Rumahku terletak di pulau itu, kecuali seorang pelajan wanita yang gagu sudah tidak ada orang lain lagi yang ada di sana. Kau kalau melatih ilmu silat di sana, lima tahun kemudian, sudah dapat dipastikan dapat menggemparkan dunia. Xiaobeng selama sebulan ini sudah menganggap si Nenek Tua sebagai Nenek Mja sendiri, maka ia hanya menganggukan kepala, menuruti kemauannya. Terlihat si Nenek Tua menarik keluar satu perahu yang diselipkan di Alang dan mulai menuju ke arah pulaunya. Lama sekali baru dapat terlihat dengan jelas tentang keadaan pulau ini, terjatap pulau yang sedang dituju adalah pulau tandus yang botak dari segala macam tumbuhan, semakin mendekati pulau tandus ini, terasa angin pujuh yang semakin kenyang lagi. Xiaobeng memandang ke arah si Nenek Tua yang mengajuh peraunya dengan berat dan menggunakan tenaga, rambut putihnya terlihat tertiup berkibar-kibar menandakan angin pujuh yang hebat. Xiaobeng mengetahui usianya Nenek ini sudah cukup tua, tapi ia pun tahu ilmu kepandainya ada lebih tinggi daripada si muka hitam Hek Tiantong dan Choa Taikyong sekalian, melihat ia bekerdia seberat ini, timbulah rasa kasihannya, seraja maju mendekati ia berkata, Lopopo, biar aku yang membantumu. Tapi si Nenek mengjelenggelengkan kepala berkata, Dangan kau mencoba untuk bergerak dari tempat dudukmu, hatilah dengan angin pujuh yang tidak pernah berhenti ini. Berkat bantuan angin pujuh inilah, sehingga tidak ada orang yang dapat mendatangi pulau kita. Sampai di sini, Xiaobeng baru mengetahui bahwa pulau ini bernama Pulau Angin Pujuh. Si Nenek Tua mengajuh sekian lama dan tiba-tiba memekik keras. Biarpun berada di antara angin pujuh, suara pekikan ini masih terdengar jaring sekali, menandakan ilmu tenaga dalamnya yang maha tinggi. Suara pekikan si Nenek mengandung arti, di atas pulau terlihat bajangan berkelebat dan menjambuti rantai yang dilemparkan oleh si Nenek Tua. Dengan bantuan bajangan di atas pulau inilah, akhirnya perau dapat tiba di tepiannya. Kini Xiaobeng dapat melihat dengan jelas, orang yang berada di atas pulau berupa Nenek Tua juga, bahkan melebih tuanya si Nenek yang pertama. Badan jah tinggi dan besar, wajahnya bengis dan galak, inilah perbedaan yang menjolok metu dengan si Nenek pertama yang berwajah welas asih. Agaknya si Nenek Galak tidak dapat bicara, melihat kedatangannya Xiaobeng sudah hak-hakuk seolah menanjakan asal-usulnya. Dia adalah orang yang akan kujadikan murid, berkata Nenek yang membawa Xiaobeng kemari kepada si Nenek Galak. Lekas sediakan kamar batu untuk dirinya. Si Nenek Gagu berjalan pergi, agaknya ya takut sekali kepada Nenek Tua pembawa Xiaobeng. Menunggu sampai si Gagu pergi, baru Nenek ini berkata perlahan kepada bocah kecil Nenja. Anak, si Gagu itu adalah seorang tokoh jahat di dalam rimba persilatan yang dapat ku taklukan dan dibawa kemari untuk melajani segala kebutuhanku. Sifatnya galak dan berangasan, adatnya jelek dan jahat, tenaganya besar dan kuat, hatilah terhadap dirinya, jangan kau mencoba untuk mendekati. Xiaobeng memanggutkan kepala tanda mengarti, maka si Nenek pun sudah meninggalkan ia seorang diri. Xiaobeng merasa kesepian, dilongoknya arah lenjapnya si Gagu tadi, tidak lama si Gagu yang berbadan tinggi besar itu sudah kembali lagi dengan golok berukuran luar biasa besarnya, dengan golok besar ini si Gagu membelah-belah batu dan membuat bangunan untuk Xiaobeng menetap. Xiaobeng menjadi heran, golok yang berukuran tidak normal itu dapat digunakan oleh si Gagu? Mungkinkah golok palsu? Untuk mendapatkan kepastiannya, ia telah menggunakan ketika si Gagu meletakkannya golok besar nja untuk istirahat, Xiaobeng sudah menghampiri untuk dicoba keberatannya. Xiaobeng tiba di depannya golok besar pemecah batu, tangannya diulurkan untuk mengangkatnya. Berat. Tentu saja Xiaobeng tidak dapat mengangkat golok pemecah batu nja si Gagu. Sedang ia berkutatan di sana, si Gagu sudah balik kembali, dilihatnya gerakan Xiaobeng yang seperti mau mengambil golok pemecah batunya, dengan berteriak kalap ia menerkam ke arah Xiaobeng. Tentu saja Xiaobeng menjadi kaget, hampir saja ia menjadi korban si Gagu yang ganas. Masih untung si nenek segera dapat melihat, maka bagaikan burung alat, disambernya Xiaobeng dan dibawa menjingkir dari bahaja. Anak, katanya. Sudah ku katakan jangan kau mencoba untuk mendekatinya. Mengapa kau tidak mendengar kata? Xiaobeng terdiam, dipandangnya si Gagu yang mulai memecah batu lagi, ia kagum atas tenaga orang yang besar dan ketajamannya golok pemecah batu yang besar luar biasa. Si nenek tertawa, dipandangnya Xiaobeng yang seperti suka dengan permainan golok pusaka, maka sambil mengelus ejus rambut orang ia berkata, Anak, golok yang seberat ini tidak mudah untuk digunai. Kecuali si Gagu, tidak ada orang kedua yang dapat memakainya. Diajaknya Xiaobeng ke kamar batunya, di mana ia mengeluarkan sebilah golok berukuran biasa, hanya di tengah-tengah dari golok ini terdapat tujuh bintang kecil, diserahkannya golok ini kepada Xiaobeng dan berkata, Anak, bila kau ingin golok, golok bintang tujuku ini sajalah kau boleh gunai. Biar mulai esok hari ku berikan kepadamu pelajaran ilmu golok bintang tujuh. Setelah selesai kau mempelajarinya, biarpun golok segagu berat dan besar, dengan mudah kau dapat mengalahkannya. Sambil membawa golok bintang tujuh, Xiaobeng keluar lagi. Tapi si Gagu yang melihat sudah berteriak a-a-u-u, seraja mengajun-ajunkan golok pemecah batunya, ia seperti menantang orang untuk bertanding. VI. Pelajaran ilmu golok bintang tujuh. Si nenek penghuni Pulau Wangin Pujuh yang dianggap nenek sendiri oleh Xiaobeng dengan panggilannya Popo, begitu melihat si Gagu mengajak orang bertanding telah mendapat akal bagus. Dihadapinya si Gagu dan berkata kepada Nja. Gagu, berani kau tidak memandang matuk kepada orang. Kau jangan suka mengagul-agulkan dirimu, belum tentu kau dapat mengalahkannya, tahu. Si Gagu bertambah berjingkrakan, si nenek tersenjum-senjum. Kau tidak percaya tanjanya, selesaikanlah bangunan itu dahulu, nanti akanku suruh Nyaya melajanimu sehingga tiga jurus. Si Gagu terlebih girang, dari suara mulut Nyaya berteriak u-aka-u-aka menandakan kepuasannya cepat sekali. Ia menumpuk batu lagi dan membangun untuk Xiaobeng menetap nanti. Sebaliknya, Xiaobeng menjadi ketakutan setengah mati, tidak disangka ia harus disuruh berhadapan dengan si Gagu dengan golok pemecah batunya. Mana mungkin ia dapat memberikan perlawanan, walau hanya di dalam tiga jurus saja? Opo, demikian Xiaobeng berkata. Goloknya galak, tenaganya besar, biarpun satu jurus saja, aku sudah tidak sanggup. Si nenek penghuni Pulau Wangin Pujuh tertawa, dengan senjuman terkulum ia berkata, Anak, mengapa kau boleh menakutinja? Aku sengaja menjuruh meneruskan bangunan itu, dengan demikian ia akan kehilangan sebagian banjak dari tenaganya. Menjusul, aku pun akan memberikan ilmu pelajaran kepadamu. Maka jangan kata, baru tiga jurus, sampai pun lima jurus pun kau akan sanggup menandinginya. Xiaobeng yang pernah menjaksikan bagaimana lihainya nenek, ketua ini mempermainkan Hek Tai Tong menjadi gembira, ia percajah kepadanya. Maka dengan berteriak riang, dipeluknya si nenek dan berkata, Opo, lekas kau ajarkan padaku. Opo, lekas ajarkan padaku. Si nenek yang melihat kelakuannya Xiaobeng sedemikian mesra menjadi senang, ia tahu kecuali Xiaobeng mengetahui tempat penjimpanan itu buku Kunlun Xin Xiei sudah tidak ada orang kedua lagi. Maka bila Xiaobeng dalam gembira dan mengatakan letak penjimpanan, sudah tentu dengan mudah ia akan dapat memilikinya. Tapi si nenek tua tidak tergesa atau terburu napsu, ia mempunjai kesabaran yang luar biasa. Kecerobohan akan mengakibatkan kegagalan. Pepatah ini diingat Nja betul dan tidak segera menanjakan kepada si anak sengsara. Ia ingin membuktikan kepada seng anak, bahwa ia dapat menggantikan kedudukan ibunya yang sudah meninggal dunia. Dan itu waktulah, setelah Xiaobeng percaja kepada kebaikannya, dengan mudah atau sonder disuruh lagi, sudah pasti Xiaobeng akan membongkar rahasia sendiri. Waktu yang diperlukan seperti ini bukan satu atau dua hari, mungkin tiga tahun atau lima tahun, besar juga kemungkinannya belum cukup untuk memberikan kepastiannya. Tapi si nenek tua sudah melihat bagaimana kekukuhannya hati pribadi Xiaobeng di perkampungan Sam Kiong San Cheung, maupun di dasar lembah patah tulang, maka kecuali satu jalan ini, tidak mungkin ada jalan lain lagi. Disinilah letaknya kepintaran dari si nenek tua sehingga Xiaobeng yang terperangkap dengan tipu baik budinya percaja 100% kepada si nenek jahat dan mengakibatkan kesalahan di kemudian hari. Inilah tirita berikutnya dari kejadian tadi, dan biar dituturkan di bagian belakang saja. Maka diceritakan si nenek tua segera memberikan beberapa ilmu pelajaran kepada Xiaobeng di itu saat juga. Tentang kepandayan nenek tua ini jauh lebih tinggi daripada perkut Sin Kun yang menjadi guru dari Hek Tiantong. Maka biarpun satu jurus ilmu pelajaran yang diberikan olehnya, sudah cukup untuk menandingi jago yang seperti Choa Taikyong. Tentu saja kepandain Xiaobeng maju dengan pesat dan tidak dapat disamakan dengan Xiaobeng tempoh hari. Di sana, si jago tidak memperdulikan apa yang diberikan orang kepada anak kecil yang akan menjadi tandingannya. Batu diangkat, dibelah dan disusun sedemikian rupa membuat bangunan darurat untuk Xiaobeng menetap. Penaga dari nenek gagu ini memang luar biasa besarnya, maka ia menggunakan golok pemecah batu yang berukuran tidak normal itu mudah seperti golok biasa. Sebentar saja ia sudah menjelaskan tugas yang diberikan kepadanya dan mulai menenteng golok pemecah batu yang segera dituding-tudingkan ke arah Xiaobeng. Waktu itu, Xiaobeng telah diberi cambuk perak untuk digunakan sebagai senjata atau genggamannya, terhadap permainan ilmu cambuk ini ia masih belum dapat memahami semua. Maka dengan hati berdebar-debar ia menjiapkan diri untuk diuji tentang kebenaran dari kata poponya. Nenek tua penghuni Pulau Wanginpojuh tahu akan keragu-raguan Xiaobeng, maka ia mendekatinya dan mengbirsiki. Si gagu agaknya sudah tidak sabaran. Ingatlah semua pelajaran yang belum lama ku berikan. Maka gunakanlah tipu membuang tenaga lawan menghindari serangan golok yang pertama dan kedua. Untuk serangan goloknya yang ketiga, untuk menundukkannya agar selanjutnya ia dapat mendengar perintahmu, kau harus menggunakan sedikit kekerasan. Maka ku tanggung di dalam tiga jurus ini kau dapat menjatuhkannya. Xiaobeng sudah tidak diberi kesempatan untuk berpikir, si nenek gagu sudah menggerakkan golok pemecah batunya dan hut mengepluk ke atas kepalanya. Di dalam keadaan yang seperti ini, hanya satu jalan baginya, menuruti apa yang telah diajarkan kepadanya, Xiaobeng mengajun cambuk perak menapaki datangnya golok pemecah batu dari si nenek gagu. Golok pemecah batu dan cambuk perak pertanda dari penghuni Pulau Wanginpojuh beradu. Xiaobeng merasakan getaran yang hebat luar biasa, hampir saja tangannya patah di itu ketika, cepat sekali ia mengerahkan pelajaran membuang tenaga lawan menjerat cambuk perak yang digesernya menurut arah tenaga lawan, maka satu tenaga lunak mengikuti arah yang digeser ini menghilangkan tenaga kerasnya si nenek gagu. Xiaobeng tidak berhenti sampai di sini, cambuk perak dililit dan dipelintir sedemikan rupa menurut ajaran yang belum lama diberikan kepadanya dan diteruskan melemparkannya. Si nenek gagu merasakan tenaganya punah, kemudian goloknya bagaikan dibuang hampir terlepas dari tangan, maka cepat ia maju sedikit mengikutnya dan lompat menjauhi lawan kecilnya. Tapi, kekalahan ini malah menambah kemarahannya, ia tidak percaja golok pemecah batu dapat dilawan oleh seorang bocah yang masih hingusan. Terlihat ia mundur dan mundur lagi sehingga beberapa langkah, kemudian memutar-mutarkan golok pemecah batu sedemikian rupa sehingga satu kali putaran, jaraknya dengan Xiaobeng yang tadi ditarik jauh menjadi dekat kembali dan hut, dibabatnya pinggang kecil Xiaobeng. Mudah untuk dibajangkan, sebelum si gagu membabat pinggang orang, golok pemecah batu sudah diputar-putarkan sehingga satu kali putaran. Benda berat yang sudah diputar sedemikian rupa, biarpun tidak menggunakan tenaga juga sudah cukup hebat dan dasjat, apalagi tenaganya si gagu sangat besar dan keras, sewaktu membabat pinggang pun ditambah dengan tenaga barunya lagi. Betapa hebatnya serangan keduanya dilontarkan kepada Xiaobeng? Sungguh kejadian yang sukar dapat dilibajangkan. Tapi, ilmu kepandaian si nenek penghuni Pulau Wangin Pujuh memang cukup hebat, dengan sendirinya, pelajaran yang diberikan kepada Xiaobeng juga cukup hebat. Tidak peduli apa yang dihadapinya, Xiaobeng mengajun cambuk perak lagi memberikan perlawanan matian. Mengikuti petunjuk si nenek penghuni Pulau Wangin Pujuh, Sekali lagi Xiaobeng menggunakan ilmu membuang tenaga lawan, melibat golok orang memunahkan tenaga besar yang datang dan mengenjempingkannya. Wajahnya si gagu sudah tidak segalak tadi, ia pun tidak marah lagi, sebaliknya, keherananlah yang terlihat jata. Ia mundur dua tindak, kemudian golok diangkat, bagaikan membelah kaju, diajunkan ke arah kepala seng lawan. Dua kali Xiaobeng menuruti apa yang telah ditunjuk dengan mendapatkan hasil sempurna, maka ini kali, dengan tidak berpikir lagi, ia pun mengangkat cambuk peraknya, siap melemparkan golok pemecah batunya si nenek gagu itu. Semua kejadian sudah dapat diramalkan terlebih dahulu oleh si nenek tua penghuni Pulau Wangin Pujuh maka terdengarlah terang dan badannya Xiaobeng telah terpental sepuluh tombak dari tempat semulanya. Xiaobeng masih terlalu ketil untuk dapat memahami semua kelicikan dunia, akal tipu manusia, ia tidak akan menjangka si nenek tua yang main gila, sebaliknya menjangka dirinya sendiri yang kurang paham di dalam ilmu silat yang diberikan Jah tadi. Ia terjatuh dengan dada sesak dan ok pingsanlah si anak kecil yang bernasib jelek ini. Beberapa saat kemudian, sewaktu Xiaobeng tersadar dari pingsannya terlihat sudah terbaring di ranjang batu, di sebelah terlihat si nenek tua yang memesut darah di mulutnya. Ia mencoha memberikan penjelasan dan berkata perlahan, Popo, aku. Cepat si nenek mengulapkan tangan mencegah Xiaobeng berbicara, dengan romen yang penuh perhatian ia berkata, Janganlah kau banjak bicara. Tapi Xiaobeng tetap meneruskan katanya juga, ia takut mendapat salah dari nenek tua yang berkepandayan tinggi ini. Popo, panggilnya. Aku tidak dapat melawan dia. Anak, akulah yang salah, berkata si nenek penghuni Pulau Wangin Pujuh. Tidak seharusnya aku membiarkan kau menjambuti tiga jurus serangannya. Sebetulnya, usul pertaudingan telah disetujui oleh nenek tua ini, bahkan ia pernah menepik dada menjanjikan kemenangan bagi si anak sengsasara. Tidak disangka hanya beberapa patah kata inilah yang diucapkan olehnya. Dari sini sudah dapat membuktikan akan kelicinannya si nenek tua. Tapi, Xiaobeng yang berotak kecil, biar bagaimana tetap masih berupa seorang anak kecil biasa. Tidak mungkin ia dapat mengetahui atau menjelami kelicikan dunia. Kelakukan baik dari si nenek membuat ia sukar untuk melupakannya, maka dengan terharu berkata, Popo, akulah yang berotak tumpul sehingga tidak dapat memahami semua ilmu pelajaran yang diberikan sesingkat tadi. Biar lain kali ku pelajari dengan terlebih teliti dan melawannya lagi. Si nenek tua mengeluarkan jempolnya memuji. Hebat! Maka, dipanggilnya si Gagudan berteriak. Tan Hiong, lekas ambil pisau. Xiaobeng heran, ia tidak mengerti apa kegunaannya pisau di saat yang seperti ini. Popo, panggilnya. Untuk apakah kau meminta pisau? Si nenek tua membuat satu sikap susah pedih, dengan lagu suara seperti meratap berkata. Lu kamu terlalu parah, darah yang keluar pun bukan sedikit. Maka aku mau mengorek sebagian di pundaku, demikian juga di pundamu yang akan ku buka, dari situlah nanti aku mencurahkan darah ke dalam tubuhmu menambah darah yang kehilangan tadi. Xiaobeng tidak menjangka semua kebaikan dari si nenek tua berupa kebaikan bikinan belaka, disangkanya nenek penghuni Pulau Wangin Pujuh ini baik hati, maka dengan terharu berkata lagi. Popo, lukaku tidak seberapa. Tapi dengan umunmu yang sudah sedemikian tua. Tanda petik. Hus potong si nenek tua, aku baru berumur 67, siapa yang mengatakan tua? Xiaobeng tidak berani banjak bicara lagi karena dibentak seperti tadi. Ia merapatkan kedua matanya, menarik napas panjang memikir lukanya. Mengingat kepada masa depanmu, memikir tentang kecepatan sembuh dari lukamu, untuk memberikan pengorbanan yang tidak seberapa ini, sudah tentu tidak berarti banjak bagiku, si nenek tua menjambung bicaranya. Xiaobeng tidak banjak debat lagi, dibiarkan saja segala gerakan si nenek tua yang belum diketahui namanya. Di dalam hati kecilnya sangat bersyukur dan berterima kasih. Ia bersumpah untuk mengingat budi ini sehingga mati. Masih untung Xiaobeng telah diberi makan cianlian soat somo oleh ibunya, biarpun luka yang diderita cukup berat, berkat bantuannya si nenek, tidak lama, ia pun dapat sembuh kembali. Tentang si jago yang dipanggil Tan Hyeong perlu dituturkan sedikit di sini. Ternjata nama Tan Hyeong sudah tidak terlalu asing lagi bagi mereka yang sudah berusia lanjut. Sifatnya galak dan berangasan, inipun dikarenakan ia dilahirkan di kampung orang miskin. Sewaktu ia baru dilahirkan, secara mendadak saja Tan Hyeong dilarikan oleh binatang monjat raksaksa, di sana ia diberi susu binatang besar ini, maka dengan sendirinya, pertumbuhan badan Tan Hyeong melebih dari pertumbuhannya manusia biasa. Sifatnya galak bagai pengasuhnya, dan sifat inilah sukar untuk dirubah selama hidupnya. Tan Hyeong hidup di rimba raya selama tujuh tahun, itu waktu ia telah setinggi manusia biasa, tenaganya besar dan kuat, bukan satu dua kali ia mengejar binatang lainnya untuk dibeset-beset bagaikan mainan biasa. Sewaktu Tan Hyeong berumur satu tahun, lewatlah seorang padri ternama yang menemuinya, maka Tan Hyeong dipelihara dan diberi ilmu pelajaran, demikianlah sehingga si padri ternama itu wafat. Sewaktu gurunya masih hidup, tidak berani Tan Hyeong mengganas atau mengganggu sesamanya, tapi setelah si padri ternama wafat, sifat binatangnya Tan Hyeong kumat pula, serangkali ia mengganggu manusia yang lewat di sisinya, ia merampas makanan dan mempermainkan orang. Demikian ia melewatkan hidupnya selama 40 tahun dan mendapat nama julukan wanita raksasa jahat dengan belum pernah menemui tandingan sama sekali. Bukan satu dua orang yang ingin menjatuhkan wanita raksasa jahat ini, tapi disebabkan kepandayan Tan Hyeong memang cukup tinggi, tenaganya cukup. Maka tidak ada satu di antara mereka yang dapat memenangkapnya. Demikianlah, pada suatu hari, datang seorang yang mengatakan kepada Tan Hyeong, bahwa ia tidak pantas kalau tidak bersenjata, sebagai seorang raksasa. Senjatanya harus menggunakan senjata raksasa juga, maka diusulkan untuk mengambil besi bajanya Hun In Lokhoi di Gunung Hongto. Nama Hun In Lokhoi yang menjadi salah satu dari empat manusia imperialis tidak berada di bawahnya Perkut Sinkun, tentu kepandayannya hebat dan lihai, orar ini sengaja mengatakan demikian agar Tan Hyeong dapat menderita kekalahan di sana. Tapi nasibnya Tan Hyeong mujur, sewaktu ia tiba di Gunung Hongto, Hun In Lokhoi sedang berpergian keluar, maka dengan mudah Tan Hyeong mendapatkan itu besi baja yang segera dibuat menjadi golok besar yang istimewa, inilah asal usulnya yaitu golok pemecah batu yang pernah Siaw Beng lihat di Pulau Wangin Pujuh. Sewaktu itu, Tan Hyeong masih dapat berbicara dan tidak gagu seperti apa yang kita jumpai di Pulau Wangin Pujuhnya si Nenek Tua. Ia malang melintang lagi 10 tahun dengan tanpa tandingan sehingga akhirnya menemui si Nenek Tua yang lihai. Si Nenek Tua penghuni Pulau Wangin Pujuh segera menotok jalan gagunya sehingga membuat Tan Hyeong tidak dapat bicara, lalu diajak pulang ke pulaunya untuk dijadikan budak merangkap penjaga pulaunya bila ia sedang pergi keluar. Mudah dimengerti Siaw Beng yang masih kecil bukan tandingannya Tan Hyeong si jago raksasa, hal ini pun sudah dapat dimaklumi oleh si Nenek Tua penghuni Angin Pujuh yang membawa Siaw Beng pulang ke pulaunya dengan mengandung maksud yang tertentu. Maka sewaktu serangan golok pemecah batu yang ketiga datang, ia sengaja menjuruh si anak membuat terpental senjata berat orang agar Siaw Beng terluka, dan betul saja, menurut rencana, Siaw Beng sudah terluka dan dibaringkan di tempat tidur batunya. Karena Siaw Beng terluka, maka ada terlebih mudah untuk menjalurkan sedikit darahnya ke dalam tubuh Siaw Beng, ini pun cukup kuat sehingga tidak mungkin Siaw Beng dapat bercuriga kepada si Nenek Tua yang selalu dipanggil Popo Satu Sebutan yang lazim bagi seorang yang memanggil neneknya sendiri yang tercinta. Si Nenek Tua tidak saja menjalurkan sedikit darahnya kepada Siaw Beng, bahkan memberikan perawatan yang terlebih teliti daripada siapapun juga, satu pancingan yang paling sukar untuk dilakukan oleh manusia biasa, dan karena inilah sifat jenaknya Siaw Beng sudah dapat dipupuk sehingga ia percaja penuh kepada si Nenek Tua melebih kepercahan kepada siapapun juga. Demikian, Siaw Beng harus menerima perawatannya si Nenek Tua sehingga tiga bulan, baru ia dapat sembuh betul dari luka yang dideritanya. Kemudian ia mendapatkan bermacam-macam ilmu pelajaran, termasuk juga ilmu pecut perak dan ilmu golok bintang tujuh. Tan Hiong, si raksasa wanita yang sudah berumur 91 tahun tetap masih sehat walafiat. Diperhatikannya bagaimana Siaw Beng mendapat kemajuan pesat, hatinya menjadi mengiri dan benci, dengan bermacam-macam kera ia memancing insiden atau menggoda, ingin sekali ia membunuhnya anak ini atau dia pakan saja asal dapat melampiaskan kemarahannya. Tapi Siaw Beng cukup cerdik, selalu menghindari diri dari bermacam gungguannya Tan Hiong yang ia tahu bertenaga besar luar biasa, kira demikian ia dapat menetap di Pulau Wangin Pujuh sehingga enam tahun. Enam tahun kemudian, anak kecil Siaw Beng telah berubah menjadi seorang anak muda gagah, latihan di Pulau Wangin Pujuh telah membuat pemuda ini bertambah kuat dan sehat. Pada suatu hari, sebagaimana biasa, setelah Siaw Beng melatah diri menudio kebangunan batu yang didiami oleh si nenek tua. Di sanalah pemuda dibuat kaget karena terdengar suara ak-ak-u-u ayat Tan Hiong yang seperti meminta sesuatu apa. Selama enam tahun belakangan ini, Siaw Beng sudah dapat mengetahui bahwa Tan Hiong tidak puas terhadap dirinya si nenek tua, bukan satu-dua kali si raksasa gagu membokong ingin mematikan orang. Namun, berkat ketangkasannya si nenek yang memang lihai luar biasa, selalu serangan bokongan itu dapat digagalkan. Demikian juga di hari itu, Siaw Beng sudah menjangka sesuatu apa lagi, cepat sekali ia lari menuju kebangunan si nenek tua untuk melihat apa yang telah terjadi terhadap nenek tua yang dianggapnya sangat baik ini. Siaw Beng terjata sangat cinta sekali. Siaw Beng telah menganggap si nenek tua itu seorang yang terbaik di dalam dunia, seorang nenek welas asih penjayang sesamanya, seorang nenek yang tidak mementingkan diri sendiri demi menolong penderitaan umat manusia. Jikalau Siaw Beng tidak memikir di sampingnya ada seorang nenek yang baik budi, seorang nenek pembela keadilan, mana mungkin ia dapat tinggal atau hidup bersama-sama dengan seorang raksasa galak yang seperti Tan Hiong. Si nenek cerita, Tan Hiong ini sebenarnya sebagai seorang biasa yang ditotok jalan gagunja untuk dijadikan budak penjaga Pulau Angin Pujuhnya cerita ini, bila didengar oleh orang lain, tentu tidak dipercaja. Tidak demikian dengan Siaw Beng yang telah tunduk taklu kepada kewibawaannya si nenek tua, segala macam perkataan Japun dianggap betul saja. Di sana, sewaktu Siaw Beng tiba di belakang bangunanan batu yang didiami oleh nenek tuanya, sudah terlihat Tan Hiong membacok-bacokan golok pemecah batu merusak bangunan. Berak? 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 Berak beberapa bagian bangunan batu sudah mulai rusak tapi tidak terlihat si nenek memunculkan dirinya juga. Siaw Beng mencintasi nenek tua melebih daripada ibunya, maka melihat tidak ada gerakan sesuatu apa, dengan tidak mementingkan keamanannya, ia lari masuk dari pintu lainnya. Maka, sebentar saja Siaw Beng sudah tiba di dalam bangunan batu tadi. Tampak di tempat tidurnya si nenek tua terlihat terbaring satu tubuh yang tidak bertenaga, itulah si nenek penghuni Pulau Wangin Pujuh yang sedang membawakan peranan jamin komedi. Tapi Siaw Beng tidak tahu, disangkanya si nenek tua sedang terluka, maka cepat dihampiri dan nanja. Popo, kau mengapa? Si nenek tua merintih-rintih seperti menanggung sakit yang hebat sekali, dengan tidak memberi jawaban yang pasti ia balik menanja. Anak, suara apakah yang ribut di luar bangunan batuku ini? Mungkinkah Tan Hiong si binatang yang melihat aku terluka menantang perang lagi? Siaw Beng memanggutkan kepala membenarkan dogaan Poponya. Maka di wajah keriputnya si nenek terlihat kesengsaraan yang luar biasa, ia masih mencoba bangun dari tempat tidurnya, tapi sebentar saja wajahnya merah, keringat mengucur deras, napasnya sengal-sengal bersuara keras, satu tanda dari hebatnya ia menderita. Siaw Beng tidak menjangka akan sandiwara, cepat ia maju memayang dan berkata, Popo, kau mengapa? Cepat sekali si nenek tua memberikan penjelasan. Anak, aku telah salah melatih diri. Semalam baru terasalah akan kesalahanku ini yang mengakibatkan lenjapnya sebagian besar dari tenaga latihanku. Agaknya si Gagu tahu hal ini, maka ia pun berani mengamuk lagi. Untuk memberikan perlawanannya kepada si raksasa Gagu, Siaw Beng masih belum mempunjai pegangan teguh, kini melihat Poponya sudah tidak berkepandayan lagi, hatinya menjadi semakin sibuk, maka hanya terdiam dengan tidak berdajah. Si nenek tua sudah merencanakan segala macam tindakannya, sampai di sini terdengar lagi ia berkata, Anak, ambillah cambuk perak dan golok bintang tujuh itu, kedua senjata ini cua tiok sekali untuk digunakan untukmu. Maka sebelum Tan Hiong mengetahui akan keadaan yang sebenarnya dari keadaan lukaku, tidak mungkin ia berani lancang masuk kemari. Kesempatan ini dapat kau gunakah baik untuk melarikan diri. Lekaslah kau lari, semakin cepat semakin aman, janganlah sampai ditemui oleh si raksasa Gagu lagi. Siaw Beng tidak dapat menjetujui sifat pengecut yang hanya pandai melarikan diri, tidak menunggu si nenek tua selesai bicara, ia sudah segera memotong nja. Popo, apa yang kau ucapkan tadi? Kau menjuruh aku melarikan diri si nenek memangutkan kepala. Betul, lekas. Lekaslah kau lari-lari menjauhi Tan Hiong si iblis. Yang lagi kalap itu. Di luar bangunan rumah batunya si nenek, Tan Hiong yang melihat tantangannya tidak mendapat penjahutan sebagaimana lajaknya sudah. Dapat memastikan bahwa si nenek sedang terluka, maka ia bertambah berani dan membacok lagi sehingga rumah bangunan batu pun tergetar bagaikan dunia mau kiamat. Siaw Beng tahu bahaja apa yang akan mengancam mereka berdua yang masih berada di dalam rumah bangunan batu. Popo, demikian teriak si pemuda. Janganlah kau mencapaikan diri lagi, biar ku coba untuk memancing pergi si gagu yang ganas itu. Betul saja, badannya Siaw Beng sudah melesat keluar untuk mengadu jiwa dengan Tan Hiong agar dapat menolong si nenek tua. Kepandaian si raksasa wanita sudah dapat diketahui sampai di mana maka sebelum Siaw Beng keluar bangunan, ia sudah mengambil itu golok bintang tujuh dan cambuk perak yang dapat digunakan bagai senjata untuk memberikan perlawanan yang mematikan. Golok bintang tujuh mulai diajun dan suara aung-aung dari tujuh lubang telah dapat menjaingi suara angin yang meneru-deru, dari sini sudah dapat dibuktikan akan tenaga latihannya Siaw Beng yang maju pesat. Bentuk dan rupanya golok bintang tujuh tidak jauh berbeda dengan golok yang biasa digunakan sebagai senjata, hanya tujuh lubang bintang itulah yang menjadi kestimewaannya, maka semakin keras diputar, semakin jaring pula bunji yang dikeluarkan. Semakin besar tenaga orang yang menggunakannya, semakin hebat pula casiatnya golok ini lubang itulah yang membuat suara kencang berbunji dibagaikan suara gangsingan yang diputar nih ngaung tidak berhenti. Terlihat Siaw Beng mencelat keluar, dengan cambuk perak di tangan kiri ia mengenjampingkan goak pemecah batu orang, kemudian golok bintang tujuh diputar, dengan membawa suara gangsingan yang keras dan menggunakan ilmu tipu hong hiat leihang atau angin datang dari lorong kosong dengan arah miring menjerang ke arah tan hiong. Pertama kali Siaw Beng datang di pulau angin pujuh ini, pernah juga ia mencoba-coba menggunakan golok bintang tujuh kepunjaan si nenek tua, namun, keadaan di itu waktu tidak dapat disamakan dengan keadaan sekarang. Angin pujuh di pulau ini belum pernah berhenti, dahulu tenaga latihannya Siaw Beng juga terbatas sehingga jika menggunakan golok bintang tujuh bersilat, tentu saja tidak ada artinya sama sekali, suara menderu-derunya angin telah mengalahkan suara gangsingan yang diputar kurang kuat. Tidak demikian pada hari itu, di dalam keadaan yang terdesak, ditambah latihan tenaga dalam yang sudah cukup sempurna, kegunaan golok bintang tujuh sudah mulai terlihat dengan jata. Tenguing-nguinglah golok istimewa dari pulau wangin pujuh ini menjerang ke arah Tan Hiong yang lagi mengganas karena disangkanya si nenek tua tidak berdajah untuk melakukan sesuatu apa. Tan Hiong yang melihat datangnya serangan cambuk perak sudah dapat melajaninya dengan siasat, cepat sekali ia menjingkir dari libatan cambuk tadi dan siap membalas menjerang dari lain jurusan lagi. Tidak disangka, senjata yang digunakan oleh si anak muda adalah dua senjata terampuh yang menjadi pusakap pulau angin pujuh, dengan mengaung-ngaung golok bintang tujuh mulai datang membuat serangan susulannya. Tan Hiong mengeluh, tahulah ia terpedaja oleh musuh kecilnya, melihat ilmu tipu Hong Hyat Leihang yang digunakan, terpaksa ia mencelat jauh agar tidak menjadi korban secara percuma. Siobeng tidak menjangka dengan mudah ia dapat membuat si galak raksasa menjingkir sedemikian jauhnya. Pulau angin pujuh memang cocok sekali untuk digunakan melatih ilmu silat, di sana orang bicara pun harus menggunakan tenaga dalam, dengan demikian baru dapat menjaingi suara menerunya angin pujuh yang belum pernah berhenti di sepanjang masa. Selama enam tahun belakangan ini, demikianlah siobeng melatih diri sehingga mendapat kemajuan yang tidak disangka olehnya sendiri. Maka, bagi orang yang baru datang dari luar pulau angin pujuh, biarpun ia berkepandayan tinggi, sampai di sini ilmu kepandayannya harus lenjap seperempat bagian dan tidak dapat dikeluarkan penuh, sebagian tenaga ini harus dicurahkan untuk menandingi suara menderu-derunya angin pujuh di pulau tersebut. Siobeng tidak tahu dengan kediadian ini, maka sewaktu belakangan ia meninggalkan pulau angin pujuh dan bicara sedikit keras atau agak keras, cukuplah untuk membuat orang terbinasa atau terluka. Maka terjadilah huru-hara. Inilah kejadian berikutnya dari ini cerita yang akan dituturkan di lain bajian. Diceritakan Tan Hyong mundur jauh menhindari serangan golok bintang tujuh, tapi ia murdur bukan untuk melarikan diri, sebaliknya ia membuat satu posisi baru dan menjerang dengan golok raksasa lagi. Siobeng masih memutar-mutarkan golok bintang tujuh membuat suara gangsingannya, melihat datangnya golok raksasa dari Tan Hyong dari arah kedudukan yang lain menjadi kaget. Betul golok bintang tujuh dapat diteruskan membabat putus lengan orang, namun serangan Tan Hyong yang mematikan itu akan membelah dirinya juga, terpaksa ia menarik pulang golok dan memajukan cambuk peraknya. Terhadap cambuk perak ini, sewaktu Siobeng baru menginjakan kaki jadi pulau angin pujuh, Tan Hyong pernah merasakan kehebatannya, maka dengan sendirinya ia tidak akan membiarkan golok pemecah batunya dililit dan cepat menarik pulang. Maksud tujuan Siobeng menempur Tan Hyong yang galak ganas bukanlah untuk mencari kemenangan, ia menginginkan orang menjauhi bangunan rumah batunya si nenek tua yang terluka. Maka cambuk diajun sedemikian rupa, dengan ilmu tipu Hoa Bwebu Yew atau menghilangkan dan melengjapkan segala gala ia merangsak maju lagi. Betul Tan Hyong telah berumur 97 tahun, tapi disebabkan pernah meminum susu binatang monjet raksasa yang panjang umurnya, maka dajah hidup menjap pun cukup lama, tenaga besarnya tidak akan lenjap begitu saja. Kecuali terhadap si nenek tua penghuni angin pujuh, ia agak takut untuk menghadapi, terhadap semua orang di dalam dunia tidak ada satu yang dipandang di matanya. Maka melihat Xiao Beng menjerang dengan Hoa Bwebu Yew cepat, ia memutarkan golok besar nja membuat pembelaan dan juga penjerangan. Xiao Beng masih kurang pengalaman di dalam pertempuran, melihat datang nja serangan terlalu cepat, tidak mengerti ia harus membuat pembelaan dengan kera apa, terpaksa ia mengajun golok bintang tujuh sedemikian rupa, menangkis dengan sekenanya saja. Keistimewaan dari golok bintang tujuh bukan diperubahannya, tujuh lubang itu memang membawa suara yang cukup memusingkan kepala. Biasanya di mana ada suara, disitulah tentunya letaknya senjata, tapi karena orang yang memutarkan mempunjai latihan tenaga dalam yang cukup hebat, maka gerakan golok pun turut menjadi cepat, sewaktu suara yang dikeluarkan oleh lubang di golok bintang tujuh masih ada di sebelah kiri, golok yang digunakan sudah berada di lain tempat lagi, dari arah yang tidak disangka inilah golok bintang tujuh akan menerjungkelkan lawannya. Tan Hyeong dapat memahami kejadian ini, maka tidak berani ia mendekati Xiao Beng lagi, terpaksa ia harus menjerang bila melihat ada lowongan. Penjerangan Xiao Beng secara serampangan telah membawa hasil yang tidak disangka, maka ia menjadi girang dan membuat penjerangan dengan terlebih gencar lagi. Biar bagaimana, Tan Hyeong yang usianya beberapa kali lipat dari si pemuda, mempunjai pengalaman cukup luas di dalam pertempuran yang seperti ini, maka pada satu ketika sewaktu melihat lowongan, cepat sekali ia mengajun golok pemecah batu dan hut menembus kurungan golok bintang tujuh mengarah kulit daging lawannya. Hatinya Xiao Beng terkejut, untuk menggunakan golok bintang tujuh menangkis ada terlalu berbahaja bagi dirinya, dikhawatirkan belum tentu dapat menandingi tenaga raksasanya Tan Hyeong yang maha hebat, untuk melilit dengan cambuk perak sudah tidak keburu karena senjata cambuk hanya dapat digunakan dari jarak jauh, dan kini golok besar sudah dekat dengan dirinya, di dalam keadaan yang sangat terdersak, tiba-tiba Xiao Beng menutulkan kakinya dan mencelat tinggi. Kali ini Xiao Beng sudah sedia, golok bintang tujuh disodorkan dan terang, meminjam tenaga benturannya dua golok, ia naik dengan terlebih tinggi lagi. Tan Hyeong harus mendongakan kepala, lawannya jauh berada di atas udara, ia sudah siap dengan golok raksasa menanti turunnya Xiao Beng yang akan dibacok oleh golok istimewanya. Xiao Beng melayang di tengah udara, golok bintang tujuh diputar sedemikian rupa, dengan suara mengaung mulai menurun. Kini terlihat Tan Hyeong berada di bawahnya, ia menusuk ke tujuh arah yang tidak sama yang dinamakan tipu serangan Cik Seng Lian Hoan membuat Maitu Seng lawan berkunang-kunang, kemudian Xiao Uut, dengan gajah It O Put Tong atau sonder suara sonder tanya, tamu masuk jeloncong menjerang ke arah Tan Hyeong. Tipu It O Put Tong atau dapat juga diartikan dengan sonder suara sonder tanya, tamu masuk jeloncong adalah ilmu yang teristimua dari permainan ilmu golok bintang tujuh. Biasanya, bila golok diputar, tujuh lubang di atas golok membawa suara uing-uingan membuat pusing kepala Seng lawan, tapi dikarenakan ini jugalah, orang yang menjadi lawan dapat mengetahui dari mana arah datang dan juga golok bintang tujuh yang mau menjerang dirinya, sebelum dari apa yang terjadi, ia sudah dapat membuat penjagaannya terlebih dahulu. Tidak demikian dengan tipu serangan yang dinamakan It O Put Tong, yang diartikan It O Put Tong ialah meluruskan golok menusuk orang, maka disebabkan gerakannya yang berjalan lurus ke depan, semua lubang bintang tidak terkena hawa tekanan, dengan sendirinya suara mengaung dari golok bintang tujuh tidak terdengar lagi, musuh segera kehilangan arah dari mana golok istimewa ini menjerang, tentu saja mudah untuk terpedaja. Demikian ujung golok bintang tujuh dengan tipu yang dinamakan It O Put Tong menjerang di tempat tujuh dim di bawah pundak lawan. Tan Hiong sedang kebingungan harus menghadapi tujuh serangan Xiao Beng yang pertama tadi, ia kehilangan jejaknya arah golok atau diserang secara begini, tentu saja tidak menjangka dan ces pundaknya sudah terluka. Maka menggunakan kesempatan ini, Xiao Beng meletakkan ujung kaki di tanah lagi, tidak menunggu sampai Tan Hiong dapat membuat posisi baru, cambuk perak di Ajun merebut golok pemecah batunya si raksasa wanita tua itu. Hampir di saat yang sama, pundaknya Tan Hiong terluka, golok raksasanya terlepas dari genggamannya, memuka mulut berteriak. Binatang! Eh, mengapa Tan Hiong dapat bicara? Apa sih pengarang cerita salah bicara? Terjadi disinilah letaknya keistimewaan. Gerakannya Xiao Beng yang dinamakan It O Put Tong dengan tepat telah mengenai tiga dim di bawah pundak orang, disitulah letak kebetulannya Tan Hiong yang sebelumnya telah ditotok oleh si nenek tua penghuni Pulau Wangin Pujuh sehingga menjadi gagu. Tempat yang dilukai oleh Xiao Beng inilah yang menjadi titik jalan darah membuka totokan gagu sehingga si raksasa galak dapat berbicara. Fiwi. Telapak tangan berdarah. Sangat kebetulan, Xiao Beng dengan gerakan It O Put Tong telah mengenai jalan darah halbun dan hunhu berbareng, disitulah letak menghidupkannya jalan darah gagu yang dahulu ditotok sehingga mengakibatkan tidak dapat bicaranya Tan Hiong. Maka sewaktu Tan Hiong lompat mundur dan memakki binatang, perkataan ini segera terucapkan. Xiao Beng yang melihat si gagu dapat berbicara juga merasa bingung, diperhatikan perubahan wajahnya Tan Hiong yang masih tidak mengerti atas apa yang telah terjadi, maka hatinya si pemuda tergerak, cepat ia berteriak. Hei, biarpun aku telah melukai dirimu, tapi luka itu telah memberi kebebasan kepadamu yang dapat berbicara lagi. Masih berani kau membandel berkepala batu? Tan Hiong mempelototan metu ke arah lawan mudanya dan membentak. Apa yang diartikan dengan membandel berkepala batu? Xiao Beng tidak menjawab pertanjaannya Tan Hiong, sebaliknya ia menimang-nimang berat golok raksasanya Tan Hiong yang dapat direbut dan berkata, Baik, aku segera akan melemparkan golok ini ke dasar laut, kemudian membiarkan kau tidak dapat bicara untuk seumur hidup. Untuk menotok jalan darah gagunya Tan Hiong sehingga seumur hidup tidak dapat bicara masih tidak mengapa, tapi untuk melemparkan golok ke sajangan Jai yang menjadi jiwa kedua, tentu saja Tan Hiong menjadi kaget, cepat sekali ia berteriak. Jangan dibuang, apa yang kini kau mau? Xiao Beng berpikir, tujuan menempur raksasa galak ini jalah dimaksud untuk menjauhi gangguannya pada si nenek tua yang kini terluka, setiap hari kerjanja Tan Hiong hanya mengacau mereka saja, maka merupakan satu gangguan bagi mereka yang memerlukan ketenangan, maka mendengar pertanjaan Tan Hiong, Xiao Beng berkata, Aku menginginkankah segera meninggalkan Pulau Angin Pujuh dengan segera, dan pergilah sejauh mungkin, janganlah kau mendekatinya lagi. Tan Hiong yang mendengar Xiao Beng mengusir dirinya menjadi gembira, inilah berarti ia sudah dibebaskan dari tugasnya yang menjadi penjaga Pulau Angin Pujuh yang tidak ada tumbuhan sama sekali. Term jatatan Tan Hiong dibawa kemari bukan atas kerelaan hati sendiri, ia telah ditotok jalan gagunya dan dijadikan Buddha atau penjaga Pulau Angin Pujuh oleh si nenek tua. Di dalam soal ini, sudah tentu saja Tan Hiong tidak puas, tapi apa dajah? Ilmu kepandainya jauh berada di bawah lawannya, maka bukan sekali dua kali ia mencoba menandingi si nenek tua, tapi selalu ia terkalahkan saja. Sebetulnya, si nenek tua bukan selalu menetap di Pulau Tandus yang berangin keras ini, seringkali si nenek keluar dan pergi, seperti itu hari, berapa lama ia mengikuti Xiao Beng sehingga dapat membawa kemari jika kesempatan ini dapat digunakan baik oleh Tan Hiong, dengan mudah ia dapat melarikan diri. Tapi Tan Hiong hanya besar badan, sebetulnya membunjai otak yang kecil dan butek, ia tidak ada pikiran untuk berdajah upaja untuk melarikan diri. Selalu teringatlah akan pesan si nenek tua penghuni Pulau Angin Pujuh sebelum meninggalkan pulau. Tan Hiong, baiklah kau melatih diri seorang diri di sini, bahwa suatu hari, pasti kau akan berhasil dan dapat mengalahkan diriku. Maka itu waktu, kau dapat meninggalkan Pulau Angin Pujuh dengan kemenangan yang gilang gemilang, meninggalkan Pulau Angin Pujuh secara terhormat. Demikian, Tan Hiong melatih diri dan melatih lagi sehingga si nenek tua kembali. Ditantangnya si nenek, dengan kesudahan Tan Hiong dikalahkan lagi. Demikian seterusnya sehingga saat ini. Dasar Tan Hiong pandainya mengganas dan berlaku galak saja, tapi tidak dapat memutar otak sama sekali. Seumpama Syaobeng tidak mengusir dirinya, dapat dipastikan untuk seumur hidup Tan Hiong mendia dibudak di Pulau Angin Pujuh dan akan menjadi kuburannya di sini. Tan Hiong bergirang sebentar dan katanja. Untuk menjuruh aku meninggalkan Pulau Angin Pujuh tidak terlalu sukar, tapi pulangkanlah golok besarku itu dahulu. Syaobeng menjadi ragu, untuk dapat mengalahkan orang yang seperti Tan Hiong, bukanlah soal yang mudah, apalagi diharuskan merebut golok pemecah batunya, bagaimana jika Tan Hiong mengganas lagi? Maka lama sekali pemuda ini tidak dapat bicara. Tan Hiong mengetahui akan kecurigaan orang, maka ia tertawa serta katanja. Legakanlah hatimu. Setelah golok besar kau kembalikan kepadaku, biarpun diberi upah yang sebesar gunung, tidak mungkin aku mau menetap di Pulau Angin Pujuh ini lagi. Kecuali Beng Sifre Pericoloso, tidak ada jalan kedua lagi terpaksa Syaobeng melemparkan golok besarnya Tan Hiong serta berkata, Baik lekaslah kau meninggalkan Pulau ini. Tan Hiong memanggutkan kepala, dipungutnya golok raksasanya, dengan tidak membalikan kepala lagi, ia menggunakan golok besarnya memapas putus rantai pengikat perahu dan menggunakan golok ini juga ia mulai mengajuh untuk meninggalkan Pulau Angin Pujuh. Menunggu sampai Tan Hiong tidak terlihat, baru Syaobeng berani kembali lagi, langsung ia masuk ke dalam bangunan batu yang menaja di rumah si nenek tua di Pulau Angin Pujuh untuk melihat keadaan orang yang dicintainya. Si nenek tua masih terbaring bagaikan terluka, Syaobeng sudah berteriak girang. Popo, Tan Hiong telah dapat kuusir pergi dari sini. Si nenek tua tidak menjadi gembira, sebaliknya menekuk muka, wajahnya Jang dibuat seperti sakit bertambah pucat, lenjaplah wajah welas asihnya, lenjaplah ramah tamahnya, ia merapatkan kedua kelopak matanya yang sudah banjak keriput. Syaobeng telah menetap di Pulau Angin Pujuh selama enam tahun, belum pernah melihat wajahnya si nenek tua seperti ini, wajah si nenek tua selalu tersungging senjuman bikinan, welas asih gadungan, sikap ramah tamah paksaan, maka ia sudah menjangka kepada sesuatu apa dan menanja. Popo, apakah yang menyebabkan kemarahanmu? Si nenek tua malah memalingkan muka tidak melihatnya, kejadian ini membuat Syaobeng bertambah ibu. Popo, panggilnya lagi. Akukah yang menyebabkan kemarahanmu ini? Pukulah dengan sekehendakmu, makilah dengan sesukamu, Syaobeng tidak akan menjalahkan kepadamu. Baru sekarang si nenek tua mau menolahkan kepala, matan japun dibuka pula, dengan membawakan sikapnya yang agung berkata, Anak, aku telah menyuruhmu untuk segera melarikan diri, mengapa kau tidak mendengar perintah ini? Syaobeng merasa bingung, ternyata gara inilah yang dibuat marah oleh si Popo yang tercinta. Ia tidak mengarti sebentar dan akhirnya berkata, Popo, selalu kau mengatakan kepadaku untuk menjadi seorang anak yang baik, Mungkinkah aku dapat meninggalkankah seorang diri di dalam keadaan yang terluka dan terancam bahaya yang seperti tadi? Mungkinkah aku dapat berhati tentera melarikan diri seorang diri? Si nenek tua menghela nafas berkata, Apa yang kau lakukan tidak dapat dikatakan salah. Tapi, bagaimanakah bila sampai terjadi kau terbinasa di bawah tangan ganasnya Tan Hiong? Mungkinkah aku dapat hidup seorang diri lagi? Sudah terang ilmu kepandaannya si Syaobeng ada lebih tinggi dari Tan Hiong, Dan ternyata terangan ia telah berhasil menghalau si raksasa tua hingga meninggalkan Pulau Wangin Pujuh, Tapi si nenek tua masih mengucapkan kata yang semacam tadi, Sebetulnya kata ini terang tidak masuk di akal. Apa mau dikata Syaobeng masuk ke dalam perangkapnya, Manusia yang terbaik akan dikatakan jemaan jaseng Popo tua, Maka apapun dapat dipercajanya saja. Popo panggil Syaobeng dengan hati terharu. Si nenek tua memanggutkan kepala, Di dalam hati tertawa geli, Tapi di mulut ia berkata, Anak, umurmu masih muda, Sungguh disajangkan jika terbinasa. Tidak demikian dengan diriku, Biarpun setengah tahun lagi aku akan mati, Mati tua pun sudah cukup bajiku. Syaobeng kaget mendengar si nenek tua mengatakan dirinya akan mati setengah tahun lagi, Bagaikan mendengar geledek di siang hari, Ia berteriak. Popo, Si nenek tua memainkan peranannya dan tertawa getir. Anak, Ada apa tanjanya? Syaobeng mengepalkan tangan kecilnya dan berkata, Popo, Siapa yang mengatakan kau hanya hidup setengah tahun lagi? Tidak. Aku akan membuat kau hidup 30 tahun, 40 tahun lagi. Nenek tua menggeleng-gelengkan kepala, Katanja. Tentu saja aku ingin dapat hidup sehingga 40 tahun lagi, Ingin sekali aku dapat melihat kau bagaimana meningkat sehingga dewasa, Bagaimana kau berumah tangga. Tapi semalam, Setelah aku salah melatih diri, Ilmu kepandaianku, Telah lengkap sebagian banjak. Masa hidupku hanya terbatas di antara setengah tahunan. Bahkan akan menderita segala macam penderitaan yang terhebat. Kepalan tangannya Syaobeng memukul-mukul tempat tidur batu di hadapannya, Dengan cemas ia berkata, Tidak. Popo kepandainmu begitu tinggi, Kau tentu mempunjai dajah untuk Mengatasi. Sandiwara sudah waktunya untuk diaciri, Maka dengan menghela nafas tiga kali, Si nenek tua baru berkata, Dajah untuk mengatasi hanya. Tanda petik. Syaobeng menjadi gembira, Maka akan tertolonglah jiwanya si nenek tua, Seng Popo tidak akan menderita segala macam penderitaan yang terhebat di dalam dunia, Dengan pandangan metu bersinar penuh harapan, Syaobeng menantikan kata lanjutannya si nenek tua penghuni Pulau Wangin Pujuh ini. Tidak disangka, Si nenek menghentikan katanya sampai di sini. Untuk mengaciri cerita terlalu cepat memang tidak terlalu masuk di akal sama sekali, Terdengar lagi hlaan nafasnya si nenek tua dan inilah sambungan katanja. Ah, Percuma untuk dikatakan mengatasi kematian dengan jalan ini tidak. Mungkin sama sekali aku memang sudah ditakdirkan untuk mati. Syaobeng ibuk, Tangan Seng Popo ditarik, Cepat ia berteriak. Popo, Tapi kau mengatakan dapat mengatasi, Mengapa dapat terjadi seperti ini? Si nenek tertawa getir, Katanja. Nak, Ilmu kepandaianku yang telah kulatih puluhan tahun mungkin hanya satu atau dua orang saja yang dapat menjaingi. Maka bila dapat mengumpulkan tenaga yang sebagian besar sudah lenjap ini, Aku masih dapat hidup di antara 30 atau 40 tahunan. Popo, Teriak Syaobeng. Dajakanlah agar kau dapat mengumpulkan kembali tenaga yang lenjap itu. Si nenek mengulurkan tangannya yang keriputan di elus-elusnya kepala Syaobeng, Bagaikan seorang ibu yang menjayang kepada anaknya ia berkata, Aku, kau masih terlalu kecil untuk mengerti kesempatan ini. Mengumpulkan tenaga yang sudah terbuang bagaikan gampang sekali, Tapi sebetulnya tidak mudah untuk dilaksanakan. Ilmu ini hanya tercatat di dalam sebuah kitab pusaka. Dan kitab ini tidak ada, bagaimana dapat mengumpulkan jah? Lalu terlihat si nenek tua terbatuk-batuk bagaikan orang yang sudah mau mampus, Cepat Syaobeng merebahkannya pula dan berkata, Popo, dalam kitab yang bagaimanakah ada tercatat pelajaran yang semacam itu? Biar ku usahakan untuk mendapatkannya agar kau dapat hidup terus. Si nenek tertawa getir, katanja. Anak, aku tahu maksudmu yang luhaur tapi kitab ini sudah lenjak lama sekali dan tidak mungkin tercari, Sudahlah, aku terima nasib. Semakin kurang jelas, semakin besar pula hasratnya Syaobeng untuk mengetahui, Maka cepat ia menanya lagi. Popo, katakanlah apa nama dari kitab pusaka itu. Si nenek menggeleng-gelengkan kepala, katanja. Tidak mau aku mengatakannya. Sudah dapat dipastikan kau akan segera meninggalkan aku di pulau wangin pujuh ini, Dan inilah kejadian yang paling mengenaskan karena sewaktu aku meninggal duniaka sudah tidak berada di sebelah sisiku lagi. Syaobeng semakin bersedih, tiba-tiba ia bangun berdiri dan berkata tegas. Popo, biarpun kau tidak mengatakannya, tetap aku akan meninggalkan pulau wangin pujuh juga. Akanku jelajahi ke seluruh pelosok mencari kitab pusaka ini untuk diserahkan kepadamu agar dapat mengembalikan semua tenagamu yang sebagian besar telah lenyap itu. Si nenek marah dan membentak. Jadi kau tega membiarkan aku mati seorang diri di sini? Popo, bantah Syaobeng. Asal aku dapat menemukan kitab pusaka yang kau maksudkan itu, kau tidak akan jadi mati, bukan? Sebutkanlah nama dari kitab tersebut agar aku terlebih cepat pula untuk mendapatkannya. Si nenek menghela nafas, tidak lama kemudian ia pun berkata. Ah, kau masih seperti anak kecil saja, tetap kukuh dan berkepala batu. Syaobeng teringat semasa kanaknya, di mana ia telah jatuh ke dalam lembah patah tulang dan hampir menjadi korban mangsanya si muka hitam Hek Tiantong yang kejam. Jika bukannya nenek berwajah welas asih ini yang datang menolong, sudah dapat dipastikan ia tidak menjadi dewasa. Maka mengingat budi orang, biar bagaimana ia harus membalas dan berdajah untuk mendapatkan itu kitab pusaka juga. Cepat Syaobeng berdiri, golok bintauk tuju di soran di pinggang dan dengan cambuk perak di tangan, ia siap membuat perjalanan. Si nenek seperti ibuk, dengan susah berkata. Anak, kau kau mau pergi juga? Syaobeng memanggutkan kepala berkata. Popo aku akan segera berangkat sekarang juga. Setengah tahun kemudian, dapat, aku akan tetap balik kemari. Maka agar aku dapat balik dengan terlebih cepat lagi, katakanlah nama dari kitab pusaka itu. Bagaikan orang yang tidak berdajah, si nenek berkata. Anak, kitab itu telah lenyap pada 10 tahun yang lalu. Kitab pusaka yang menjadi hak milik Partai Kunlunpe telah lenyap pada 10 tahun yang lalu. Tanda petik. Dek saja, hatinya Syaobeng hampir mencelat keluar mendengar akan katan jasi nenek tadi. Kunlun sin siye pikiran ini segera berkelebat di dalam otaknya si pemuda. Maka ditarik niat tangan si nenek, dengan cepat Syaobeng memotong pembicaraan. Popo! Popo! Aku tahu nama dari kitab pusaka itu ialah Kunlun sin siye. Tentu saja si nenek kegirangan, namun, ia tidak mengutarakan perubahan wajabnya jerih pajah selama 6 tahun belakangan ini terjata tidak percuma, kata Kunlun sin siye telah dikeluarkan dari mulutnya si bocah. Sebagai seorang acli di dalam bidang kesandiwaraan, tentu saja si nenek tidak mengutarakan rasa girangnya, malah dengan wajah yang seperti kaget ia berkata. Eh, mengapa kau dapat tahu nama kitab pusaka ini? Popo lain kali sejadalah ku ceritakan tentang kesemua ini, Syaobeng berkata. Waktu sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi, aku akan segera meninggalkan Pulau Wangin Pujuh, di dalam jangka waktu 4 bulan, aku akan segera balik kemari. Si nenek menggeleng-gelengkan kepala, katan jah. Anak, kulihat kau sudah cukup dewasa, hatimu masih tetap jujur dan patuh kepada kepercajaan janganlah sampai terjadi sesuatu dikarenakan lukaku. Popo, panggil Syaobeng. Kau percalah, di dalam 4 bulan, aku akan membawa kitab Kunlun sin siye itu kemari. Aku tahu di mana letak Kunlun sin siye karena kitab pusaka itu masih mempunjai hubungan yang rapat sekali denganku. Menurut perhitunganku, jarak dari sini ke tempat pengambilan kitab bulak-balik hanya memakan waktu 4 bulan saja, maka di dalam jangka waktu ini, baiklah kau menjaga diri. Si nenek bagaikan orang yang tidak berdajah, maka ia terpaksa meluluskan penyintaannya si pemuda yang mau mencarikan itu kitab Kunlun sin siye yang dikatakan dapat memberi petunjuk menjembuhkan luka yang diderita disebabkan salah melatih diri di dalam ilmu persilatan. Baiklah, demikian si nenek berkata aku dapat merawat diriku sendiri, baiklah kau di perjalanan yang masih terlalu asing bagaimu. Syaobeng berat untuk meninggalkan si nenek berwajah welas asih yang telah dianggap menjadi orangnya yang terdekat, maka dengan perasaan yang sukar terlukiskan, seraja membawa golok bintang tujuh serta cambuk perak, ia mulai meninggalkan Pulau Wangin Pujuh. Sayang ibu dari pemuda ini terlalu cepat meninggalkan anaknya yang hidup merana jika ia masih ada di dunia dan mengetahui Syaobeng didatangi oleh seorang nenek tua berwajah welas asih dengan mulut tertawa-tawa, tidak mungkin ia dapat mengijankan seng anak mengikutinya. Apalagi setelah tahu bahwa nenek tua ini adalah menjadi pemilik golok bintang tujuh, penghuni Pulau Wangin Pujuh, sampai turut ke sana. Apalagi mau menjerahkan itu kitab Kunlun Sinsie yang menjadi rebutan dunia, suatu kejadian yang tidak mungkin sama sekali. Sayang ibu Syaobeng telah meninggal dunia, maka kejadian sampai menjadi seperti ini, demikianlah terlihat si pemuda sudah mulai meninggalkan Pulau Wangin Pujuh untuk mencari kitab Kunlun Sinsie. Beberapa jam kemudian, Syaobeng sudah jauh meninggalkan Pulau Wangin Pujuh, angin keras menderu-deru menulikan kuping sudah tidak terdengar lagi. Pulau kecil yang semakin lama semakin jauh akhirnya menjadi satu titik kecil, kemudian lenjap di telan permukaan air laut. Syaobeng meninggalkan Pulau Wangin Pujuh dan membuat perjalanan untuk mengambil itu kitab Kunlun Sinsie. Beberapa hari kemudian, perkampungan San Kiong San Cheung akan dilewati, Syaobeng yang pernah menerima budi kebaikan dari Coatai Kiong Sukar untuk melupakannya, maka ia bersedia menengoknya. Syaobeng mengarahkan tujuan ke perkampungan Sam Kiong San Cheung. Si pemuda dapat terpikir dan bekerja cepat, tidak ada sanksinya lagi. Beberapa jam telah dilewatkan. Daerah Sakpe memang terlebih cepat turun salju, terpaksa Syaobeng harus menggunakan ilmu mengentengi badannya meluncur, melanjutkan perjalanan. Karena inilah, ditambah tidak apal jalanan, Syaobeng sudah mulai kesasar. Celaka keluhnya si pemuda. Bilakah aku dapat tiba di perkampungan Sam Kiong San Cheung? Tapi, ia tidak mengendorkan larinya, dengan mengambil ke satu arah ia meluncur dengan pesat. Tiga hari kemudian, dari jauh sudah terdengar suara kereta berjalan, Syaobeng menambah kecepatan dan jauh di depannya terlihat tujuh atau delapan kereta piau yang ditarik oleh belasan ekor menjangan yang tahan terhadap hawa dingin meluncur di atas salju. Syaobeng gembira, maka disusulnya dengan segera, kini jelas bahwa di atas dari kereta ini terpanjang bendera kecil yang berkibar-kibar. Gambar dari bendera itu ialah satu telapak tangan yang berdarah merah, entah siapa punya pertandaan? Syaobeng tidak diberi banyak kesempatan untuk memikirkan segala macam ini, dari kereta yang berjalan di paling belakang ia menjusul ke depan, kini keanahan mulai terlihat, di setiap kereta terdapat satu peti besar yang menjadi barang angkutan ia, sebagai kusir atau pengawal ada seorang tinggi besar. Tapi orang ini sudah tidak berjawa dan menggeletak di sisi peti besar tadi yang menjadi barang antaran mereka. Kematian mereka memang sangat aneh, semua kereta berjumlah delapan buah, kecuali Tujuh yang berjalan di belakang terdapat tujuh buah peti besar dengan tujuh majat pengawalnya, satu yang berjalan di paling depan, terlihat seorang kakek dan seorang pemuda yang masih tidak tahu kematian orangnya, mereka memecut menjangan dengan keras seperti ingin berjalan lekas. Syaobeng menjusul lagi, dengan cepat ia menarik teihatianya seorang tua dan pemudanya. Agaknya, dua orang yang berjalan di paling depan ini menjadi kepala dari rombongan kereta piaw yang ditarik dengan menjangan dan berdialan di salju putih, mereka memandang ke arah Syaobeng sebentar dan kini baru tahu bahwa Tujuh orang mereka telah terbinasa. Mereka menunjukkan wajah yang besar, dipandangnya Syaobeng dengan pandangan marah. Maksud Syaobeng menjusul rombongan ini ialah untuk menanjakan di mana letaknya perikampungan Sam Kiong San Cheung, ia akan mengaturkan terima kasihnya kepada Cho Atai Kiong sekalian yang pernah memberikan pertolongannya, kemudian cepat mengambil kitab Kunlun Sin Sye untuk dipersembahkan kepada poponya, yang dikatakan dapat membuat sembuh luka dalam yang dideritanya. Tapi si piaw su tua yang melihat tujuh orangnya terbinasa sudah menjangka kepada perbuatannya Syaobeng, diperiksanya apa yang menyebabkan kematian dari orangnya, dan tepat di atas jidat dari tujuh orang tadi, semua kedapatan satu telapak tangan berdarah yang berwarna merah, itulah satu pertandaan dari perbuatannya si telapak tangan berdarah Hang Chiang Cheo Su. Tapi, di dalam pandangannya piaw su tua ini, Syaobeng lah yang melakukan pekerjaan tadi, ia tertawa berkakakan bagai orang yang setengah gila, kemudian berkata, tidak disangka telapak tangan berdarah Hang Chiang Cheo Su yang sudah dimasukkan menjadi salah satu dari empat manusia imperialis masih mengingini benda bawaanku yang tidak berharga. Ha, 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 kau telah salah mata. Syaobeng heran dan tidak mengerti, dilihat Nia sekeliling mereka. Tidak ada orang lain kecuali dirinya. Maka siapakah yang diartikan dengan si telapak tangan berdarah Hang Chiang Cheo Su yang menjadi salah satu dari empat manusia imperialis itu? Sewaktu ia menetap di Pulau Wangin Pujuh, si nenek tua yang banyak pengalaman jah sering bercerita tentang nama dari para tokoh terkemuka. Kecuali ini empat manusia imperialis yang tidak disebutkannya. Maka siapakah yang menjadi empat manusia imperialis? Tidak pernah Syaobeng memikirkan sampai di situ. Bagi Syaobeng, untuk sementara memang tidak ambil pusing siapa yang menjadi empat manusia imperialis yang paling tamak dengan harta kepunjaan lain orang, tapi bagi kita yang akan mengikuti jalan cerita, ada terlebih baik jika dapat mengetahui terlebih dahulu siapa manusia yang terjahat di dalam cerita. Siapakah gerangannya keempat manusia imperialis itu? Ternjata orang yang mendapat gelalaran empat manusia imperialisi alah orang yang berkepandaian paling tinggi di dalam golongan susat, mereka adalah Momuo En Hun, Hun In Loko Ai, Ang Chiang Cheo Su dan Pakut Sin Kun. Orang pertama dari ini empat manusia imperialisi alah orang yang menjadi kepala dari tiga orang lainnya, Momuo En Hun inilah yang berkepandaian paling tinggi, ia mempunjai wajah yang welas asih, menetap di Pulau Wangin Pujuh yang sukar didatangi orang biasa, memiliki golok bintang tujuh dan cambuk perak yang menjadi senjata terampuh di dalam rimba persilatan, Momuo En Hun, satu nama yang cukup seram telah diberikan kepada ini manusia terjahat nomor satu di dalam dunia. Orang kedua dari empat manusia imnerialisi alah Hun In Loko Ai yang hanya kalah setingkat dari Momuo En Hun, orang ini menetap di gunung Hong Tong dan jarang keluar dunia. Golok besar pemecah batu yang digunakan oleh Tan Hyang di Pulau Wangin Pujuh itu jalah benda yang berasal dari gunungnya dahulu. Mencusul dari Momuo En Hun dan Hun In Loko Ai jalah Hang Chiang Cheo Su yang belum lama disebut oleh si Piao Su Tua Tadi dan Pakut Sin Kun, itu orang yang pernah memaksa Coa Tai Kiong membongkar kuburan ibunya Siobeng di dalam perkampungan Sam Kiong San Cheong dahulu dan Pakut Sin Kun inilah yang menjadi guru dari si muka hitam Hek Tiantong yang telah terbinasa di dasar lembah patah tulang. Seperti apa yang disebut, dengan manusia imperialis, Momuo En Hun, Hun In Loko Ai, Ang Chiang Cheo Su dan Pakut Sin Kun, tidak ada satu yang tidak berkelakuan ganas dan telangas, jahat dan biadab tepat dengan julukan yang mereka dapatkan. Manusia imperialis, orang inilah yang selalu mengacau dunia, membikin kegaduhan di mana-mana. Demikian, mendengar kata tuduhan si Piao Su Tua Tadi yang menjebut si telanak berdarahan Chiang Cheo Su, Siobeng sudah tahu akan kesalahpahaman di antaranya, maka cepat ia berkata, Loti yang jangan sembarang mendakwa orang. Inilah ucapan pertama dari Siobeng sejak meninggalkan Pulau Wangin Pujuh, suara ini keras dan memekakkan telinga, sampaitpun Siobeng sendiri menjadi kaget luar biasa. Dua orang di hadapannya Siobeng terlebih kaget, wajahnya si Piao Su Tua berubah pucat, si Piao Su muda sampai tergojang goyang hampir jatuh karena dajatahannya tidak terlalu kuat. Di atas Pulau Wangin Pujuh, Siobeng harus membuka suara keras agar dapat menandingi menderu-derunya angin keras. Tapi tidak demikian dengan di sini, angin keras tidak ada sama sekali, maka suaranya yang diucapkan tadi bagaikan guntur memekakkan telinga dua orang yang mendengarnya. Si Piao Su Tua tertawa terpaksa kemudian berkata, Biar bagaimana anak muridnya Ang Chiang Cheo Usu yang ternama, maka lagu suaranya juga istimewa. Lohu yang rendah biarpun tahu tidak dapat memberikan perlawanan yang setimpal, tetapi Lohu ingin mencoba-cobanya juga. Di liriknya si Piao Su muda dan seret, seret, dua kali, dua orang itu sudah mengeluarkan senjata mereka yang berupa pedang pusaka. Kini Siobeng telah berada di tengah-tengah mereka, si Piao Su tua di depan dan si Piao Su muda di belakang, serem tak mereka menusukan pedangnya dengan cepat ke arah Siobeng yang dijadikan mangsanya. Dari gerakan orang yang sebat luar biasa, Siobeng sudah dapat memastikan Piao Su tua yang berada di depannya tentu ada seorang yang ternama juga. Namun, tetap ia tidak gentar, yang harus disesalkan jalah dirinya telah dicap sebagai murid dari si telapak berdarah Hang Chiang Cheo Usu yang menjadi satu dari itu empat manusia imperialis yang selalu mengacau dunia. Maka mengingat kejadian ini, ia masih tidak mengingini menempur orang cepat sekali ia melompat tinggi menghindari serangan depan dan belakang. Salju turun dengan lebat dan gerakannya mereka sebat dan cepat, maka ketika bajangannya Siobeng lenjap dengan mendadak, pedang Piao Su tua dengan tepat telah mengenai dada si Piao Su muda. Ajah si Piao Su muda mengeluarkan jeritannya dan jatuh mati terkena tusukan pedang ajahnya sendiri. Piao Su tua menjadi kaget, ditubruknya wajat seng anak dan mengucurkan air mati kesedihan. Tapi ia tidak lama menangis, cepat sekali lompat bangun kembali dan menusukan pedangnya ke arah Siobeng sehingga beberapa kali. Sedianya Siobeng ingin menghindari serangan orang lagi, tapi gerakan pedang yang dimainkan oleh si Piao Su tua memang cukup hebat, maka terpaksa golok bintang tujuh dikeluarkan, dengan tipu Hong Hiat Lei Hang membuat penjagaan yang kuat sekali. Salju masih turun dengan lebat, golok bintang tujuh diputarkan maka mengaunglah satu suara yang meneru-deru bagaikan mau menelan sesuatu apa yang berada di depannya. Piao Su tua yang mendengar suara mengaungnya lubang dari golok bintang tujuh romanya pucat tidak berdarah, cepat ia membatalkan serangan pedang dan menanya dengan suara yang gemetaran. Hei, senjata apakah yang kau gunakan? Siobeng memang tidak ada niatan untuk bertempur dengan tidak beralasan, melihat orang menarik serangan, ia pun menghentikan permainan goloknya dan berkata, Golok bintang tujuh. Mukanya si Piao Su tua semakin pucat. Jadi, Ciuwon bukan orang dari telapak berdarah Hang Chiang Cheo Usutan Janja kaget. Baru kini Siobeng diberi kesempatan untuk membuat penjelasan, maka dengan tertawa Getiria berkata, Aku memang bukan orang dari Hang Chiang Cheo Usu, aku mengejar kalian ingin menanjakan jalan yang menuju ke tempat perkampungan Sam Kiong San Cheung. Dan kematiannya tujuh orangmu itu juga bukan disebabkan olahku, mereka telah mati terlebih dahulu. Si orang tua agak tidak percaja, dengan menunjuk ke Panji-Panji telapak tangan berdarah ia menanja. Jadi, Panji itu bukan hasil perbuatanmu. Aku mana mempunjai Panji yang semacain itu kata Siobeng. Piao Su tua menganggukan kepala. Betul, katanya. Kau adalah orangnya Pulau Angin Pujuh, mana mungkin mempunjai Panji yang seperti itu. Hatinya Siobeng tergerak, Piao Su tua ini mungkin dapat mengetahui hal icual tentang Pulau Angin Pujuh, dan si nenek tua yang mempunjai ilmu kepandayan tinggi, maka sudah dapat dipastikan ia mengetahui siapa adanya. Ingin sekali Siobeng mengetahui si Popo, maka ia bersedia untuk menanya. Terima kasih telah menonton!